Hey guys, selamat datang di KeyLearn bersama saya, Kemal. Pada video kali ini, kita akan belajar suatu software bernama Metaspark Studio. Kalian akan belajar dari yang paling dasar hingga kalian bisa membuat filter Instagram sendiri. Mantap bukan? Tapi sebelum itu, apa sih sebenarnya Metaspark Studio itu? Metaspark Studio atau yang dulunya dikenal sebagai Metaspark AR adalah software atau aplikasi buatan Meta. Ya betul, Meta yang punya Facebook, Instagram, dan Trades. Hazek. Yang fungsinya untuk membuat serta mengembangkan atau mendevelop efek Augmented Reality atau AR. Kalian tahu game Pokemon yang ini? Atau pernah pakai aplikasi IKEA yang begini? Nah, itu yang dinamakan Augmented Reality. Tapi, ini bukan buat AR yang kayak gitu ya. Ini buat AR yang di filter-filter IG gitu. Metaspark Studio ini nggak berbayar ya, alias gratis-gratis-gratis. Jadi, kalian tinggal download aja di website resminya dan pilih yang sesuai dengan operating system teman-teman. Windows ada, Mac juga ada. Sedot. Jangan lupa di-download juga ya, Metaspark Player yang di HP. Yang ini nih. Fungsinya buat apa bang? Akan kita jelasin nanti. Jadi, simak terus ya. Setelah di-install dan di-buka, kalian akan langsung disambut oleh yang namanya splash screen seperti ini. Bisa dilihat ya, disini kita menggunakan Metaspark Studio versi 165.1.0.57.143. Bentar nih, Bang Meta. Ini nama versi apa IP address sih? Panjang bener? Heran. Bang, ini Metaspark Studio saya beda versi. Apa bisa ikut tutorial ini? Aman aja kok, selama beda versinya nggak jauh-jauh. Misalnya versi 164.2 atau versi 167. Masih bisa kok untuk ikuti tutorialnya. Kecuali kalian pakai versi 300 atau 400. Nah, itu deh. Baru nggak relevan untuk ikuti tutorial ini. Dan biasanya, kalau ada versi terbaru, paling cuma nambah fitur aja dikit-dikit. Untuk fungsi dasar dan user interface-nya biasanya nggak berubah terlalu banyak kok. Di bagian kiri ada menu-menunya seperti Create New untuk membuat dokumen baru. Learn kalau kalian pengen belajar langsung dari metanya. Recent Project yang berisi proyek-proyek yang baru aja kalian buka atau kerjakan. Serta Open untuk membuka proyek lainnya. Karena kita baru, kita akan pilih Create New dan pilih yang Blank Project untuk membuat proyek baru. Tadaaa, proyek baru kalian telah dibuat. Lululululululululuk, kok ada orang yang gerak-gerak gini? Ini ngintip ya? Tenang, tenang, tenang. Window ini namanya Simulator. Di bagian sini, kalian bisa ngeliat gimana sih hasil filter yang kalian buat. Dan kalian juga bisa kok ngerubah mas-mas ini jadi gambar kalian sendiri. Mending mas-mas aja deh. Di bagian kiri atas ada toolbar berisi tool-tool yang jarang dipencet kecuali yang gambar HP ini. Kemudian di sebelahnya ada panel-panel atau bahasa inggrisnya panel-panel seperti panel scene untuk objek-objek, panel layers untuk layer. Serta panel aset juga untuk aset-aset kita nanti, seperti tekstur, materials, dan lain sebagainya. Di bagian tengah ada viewport dengan view 3D. Jadi, kalian bisa memvisualisasikan atau melihat objek-objek kalian nanti dalam ruang 3 dimensi. Yang kecil ini HP kalian, yang kotak ini layar HP kalian, dan sisanya objek-objek lainnya. Jadi, apa yang ada di bagian sini nih, di kotak ini, akan kelihatan juga di bagian sini. Dan yang kanan ada properties panel. Pasti kalian nampak gitu kan? Eh, salah. Yang ini namanya inspector. Gerti bunyi. Kalau inspector ini, isinya akan berubah sesuai dengan objek yang kita pilih nanti. Yang terakhir, bagian paling atas ini namanya menu baraja. Kalau kalian ngerasa panelnya ini kekecilan, kalian bisa kok untuk memperbesar atau ngegeser panel-panelnya kayak gini. Tapi, kalian nggak bisa nih ya, mindahin panelnya. Misal, memindahin panel scene yang kiri ini ke kanan. Itu nggak bisa. Bahkan ke bawah pun nggak bisa. Jadi, udah fix posisinya di situ semua. Paten kalian lahir ini panel. Untuk menyimpan projeknya, kalian tinggal ke atas sini, ke bagian file, lalu klik aja save ini. Kemudian, pilih tempat penyimpanannya, dan klik save. Mantul projek kalian sudah tersimpan. Bisa dilihat ya, disimpannya di dalam subfolder dengan nama sesuai nama projek kita. Dan di dalamnya ada file.arproj-nya itu sendiri. Dan biasanya akan ada folder lain, contohnya texture yang ini, yang berisi tekstur yang kita import ke projek kita. Lalu, untuk preview hasilnya, gimana bang? Apakah yang di orang intip-intip tadi? Ya, betul kamu samsul. Kalian bisa melihat hasil filter kalian di bagian simulator ini. Tapi, ada cara lain. Yaitu, nge-preview hasilnya di HP kalian. Ini yang lebih seru. Kalian tinggal ke tools bar, dan klik yang gambarnya HP ini. Lalu, pilih send di bagian mobile metaspark player. Nah, masih ingat kan, tadi di awal kita download metaspark player di HP. Itu aplikasinya kalian buka, lalu... Tada! Filternya sudah bisa dilihat di HP kalian. Sebenarnya, ada juga sih cara buat nge-preview di Instagram. Tapi, itu untuk tutorial selanjutnya ya. Klik tombol like-nya kalau kalian ngerasa tutorial ini bermanfaat. Dan kalau pengen terus dapat konten tutorial seperti ini, tinggal pencet tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Teng-teng! Saya Kemelordekiler, dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Dadah!